Hai minasan konnichiwa Hari ini kita akan belajar biologi bab 2 ke 4 kita membahas mengenai fotosintesis Jadi cerita kali ini cukup panjang Kita mulai dari apa itu fotosintesis Fotosintesis adalah proses dimana kamu bisa mengubah zat inorganik seperti CO2 atau oksigen ke zat organik seperti gula Jadi ini semua dilakukan oleh tumbuhan Kita tahu semua fotosintesis itu dilakukan oleh tumbuhan hijau Jadi fotosintesis, foto itu artinya cahaya Sintesis artinya membuat Fotosintesis artinya kamu membuat barang-barang zat organik itu dengan menggunakan energi cahaya, energi matahari Jadi namanya fotosintesis Sedangkan di bawah ini saya bandingkan dengan yang namanya kemosintesis Kemosintesis itu artinya kamu menggunakan energi kimia untuk melakukan reaksi, untuk merubah zat inorganik menjadi zat organik Jadi misalnya menggunakan energi dari reduksi oksidasi seperti itu ya Jadi saya akan membahas kemosintesis di video berikutnya Kali ini kita akan fokus ke fotosintesis Jadi materi yang harus dikuasai di dalam fotosintesis pertama adalah mengenai fotosintesis itu sendiri, pengertiannya, dan reaksinya seperti apa Ini sudah pernah kita pelajari semuanya di SMA Jadi hanya ulang saja Nomor dua adalah mengenai sejarah dan eksperimen penemuan dari fotosintesis Mungkin kalian sudah pernah belajar ini juga di SMA Dan ini hanya untuk sekilas review saja Tidak usah dalam-dalam, tapi kurang lebih tahu Mengapa fotosintesis bisa alurnya seperti ini Oke Jadi kita punya fotosintetic pigments Jadi ada pigment, atau misalnya zat-zat yang memiliki warna Zat-zat ini itu yang menunjukkan karakteristik dari tumbuhan tersebut Jadi kita punya yang paling sering terkenal adalah chlorophyll Yang ada di daun, yang warna hijau Bentuknya ada seperti yang ada di sebelah kiri ya Dan kamu bisa lihat ada magnesium Magnesium 2+, di tengah sini ya Ada magnesium di tengah sini, sebagai intinya Kemudian di sebelah kanan atas kamu bisa lihat karet Karotenoid, karoten ya Karoten itu ada yang warnanya orange Misalnya ada di wortel Yang di wortel, itu bentuknya seperti ini Beda dengan chlorophyll Kalau chlorophyll dia bentuknya ada yang Ini porifidin, seperti yang namanya porifidin Kalau misalnya karoten itu ada single bone, double bone, single bone, double bone Single bone, double bone, ini ada selang-seling, selang-seling seperti ini Ya, jadi khasnya Dan terakhir, ada vidicobing Vidicobing itu yang ada di dalam biasanya alga Alga di rumput laut, di bawah laut ya Seperti itu Nah, kita kali ini hanya fokus dengan chlorophyll saja cukup Chlorophyll itu memiliki ion magnesium 2+, di dalam struktur porifidin tengahnya ini ya Jadi di tengah sini ada porifidin, tengahnya ada magnesium 2+, Nah, chlorophyll ini Dan terus saja jenisnya ada macam-macam Ada chlorophyll A, chlorophyll B Dan biasanya kalau chlorophyll itu menyerap gelombang dari 400 sampai 500 nanometer 400 sampai 500 nanometer, di sini kamu bisa lihat Itu warnanya warna ungu Dan ungu biru ya Kemudian Di sebelah kanannya lagi kamu bisa lihat Garis yang sama, garis warna chlorophyll A Yang warna hijau dia juga menyerap di 1 titik link 650 sampai 700 warna merah Jadi kamu bisa lihat dari kiri dan kanan Warna ungu, biru, dan merah itu semua diserap oleh chlorophyll Sedangkan yang di tengah sini Warna hijau Di antara 550 sampai 600 Itu tidak diserap Maka itu yang bisa terlihat di mata kita Kita bisa melihat warna hijau chlorophyll Karena itu tidak diserap oleh chlorophyll Itu dilempar kembali ke mata kita Sedangkan kalau kembali dengan karotene Karotenoid itu Dia bisa terlihat warnanya orange Kenapa? Karena dia bisa menyerap warna hijau juga di sini Jadi semua warna hijaunya diserap sama karotene Yang tersisa adalah 550 sampai 650 Maka dari itu Ini Warnanya karotene adalah warna orange Chloroplast Strukturnya kamu sudah pernah belajar juga seperti ini Bentuknya seperti tablet ya Di dalam ada tablet Ada banyak sekali koin-koin yang ditumpuk Jadi dalam koin-koin inilah semuanya Fotosintesis berlangsung Jadi kita punya Granula Di sini Granula Granum Granula Koin-koin ini ditumpuk seperti ini Kemudian Space kosong ini yang namanya stroma Lobang-lobang ini stroma Dan juga kita punya telah koid space Seperti itu Kemudian Chloroplast ini ada dua Layer Ada dua lapis membran sini Jadi ada Ada membran dan membran Tengah-tengahnya ada inter-membran space Jadi ada space di antara membran Jadi ada outer Ada inner Ada yang bagian luar Ada yang bagian dalam membrannya Oke Mengelai alur fotosintesis Kita belajar fotosintesis Dibagi menjadi dua Satu itu mengenai reaksi terang Satu mengenai reaksi gelap Jadi pertama kita mulai dari reaksi terang Dimana kita membutuhkan sinar matahari Kamu bisa lihat di sebelah sini ada Ada ilustrasinya Di dalam reaksi terang Mehano disini ya Kamu bisa melihat air Dipecah menjadi O2 Air dipecah menjadi O2 Disinilah fungsinya reaksi terang Dari air ke mempecah menjadi O2 Apa yang bisa kamu dapat adalah Kamu bisa mencabut elektron Kamu mencabut elektron Artinya kamu bisa mencabut energi Energi dari air itu kamu pakai Untuk membuat ATP Dan juga Seperti yang sudah saya jelaskan di pelajaran sebelumnya Dimana elektron kamu bawa Kamu bawa ke ETC Kamu bisa membuat energi yang besar Untuk digunakan untuk Macam-macam Kalau binatang kita gunakan Binatang menggunakan energi untuk bergerak Dalam kasus ini kita menggunakan energi untuk membuat makanan Nah itu yang ada dilakukan di reaksi gelap Reaksi gelap Atau disebut juga Calvin Cycle Reaksi gelap ini Adalah reaksi dimana Kamu menggunakan ATP Kamu menggunakan elektron yang sudah diambil Dari reaksi terang Untuk Memfix Membentuk Gula Dari CO2 CO2 yang ada diserap di udara Diserap ke dalam daun Kemudian Dibentuklah makanan Dibentuklah gula Ya Prosesnya disebut dengan Calvin Cycle Sekarang kita mulai dari reaksi terang Jadi kita punya fotosistem ada dua Kamu pernah belajar ya Ada fotosistem satu Fotosistem dua Di dalam dua fotosistem ini terjadilah pemecahan air Hidrolisis Kamu punya air di bawah disini Kemudian berdasarkan cahaya matahari Kamu bisa memecah menjadi O2 Dan elektronnya diangkat ke atas Elektron diangkat ke atas Kemudian ada elektron carrier Ada molekul yang membawa elektron Ubiquinon, Citochrome, lain-lainnya Molekul-molekul ini akan membawa Mengangkut elektron ke fotosistem yang berikutnya Fotosistem satu Nah ketika dalam proses pengangkutan ini Ternyata si ADP dan P ini Dia bisa membentuk energi Dia bisa membentuk P Jadi sambil dia mengtransfer elektron ini Sambil dia membentuk ATP Nah ini energi yang nanti akan dipakai Untuk membuat makanan Kemudian sampai elektronnya di fotosistem satu Kembali dia mendapatkan energi matahari Dia ke atas Energi naik lagi Sehingga dia bisa diangkut Energi diangkut dari ADP Dia dibawa menjadi NADPH Ya Ingat sekali lagi ya Kamu kalau punya H disini Arti kamu mengangkut hidrogen Kamu mengangkut hidrogen Alias kamu juga di saat yang bersamaan Mengangkut elektron Kamu mengangkut elektron Artinya dia memiliki energi Jadi kalau kamu membawa NADPH Kedalam satu sistem Artinya kamu membawa energi Seperti itu Oke Kamu mengangkut elektron Jadi kita punya Tiga poin disini Satu mengenai Fotosistem satu memecah air Kemudian di ETC Elektron ditransfer Membentuk ATP Sampai di fotosistem satu Elektron ditransfer ke NADP Membentuk NADPH Oke ini reaksi terang Mengenai reaksi gelap Mengenai reaksi gelap Kita mulai Cycle-nya kita Dari paling atas Kita punya CO2 Kita punya CO2 Yang diserap dari udara Masuk ke dalam daun CO2 ini Dia bergabung Dengan molekul yang ada sebelumnya Ada RUBP Ada Rubisco Bifosfol Jadi ada dua Ada dua Apa RUBP Tiga RUBP masuk dengan Tiga CO2 Membentuk Rubisco Kamu sering dengar ya Rubisco-Rubisco ini Ya Rubisco ini adalah Molekul Starting-nya Untuk pertama kali Yang memulai Calvin Cycle Oke Dari Rubisco ini Kemudian Mulailah reaksi berlangsung Nanti saya akan jelaskan Di slide yang Bawah-bawah Mengenai eksperimen Calvin Cycle Dimana Konklusinya Ada apa Penjelasan akhirnya adalah Molekul pertama Yang dibentuk Di Calvin Cycle Adalah Ini PGA PGA 3 PGA Nanti saya akan jelaskan lagi Jelaskan Untuk 3 PGA Kemudian Stage kedua Stage keduanya itu adalah Reduction of PGA Kamu Reduksi PGA Ini kamu reduksi menjadi Gap 3 Ini gap 3 namanya Ya Kamu menggunakan ATP Kamu menggunakan energi Yang disini Memecah 6 ATP Menjadi 6 ADP Dan juga kamu memecah 6 ADPH Energi yang tadi Elektron yang tadi kamu pakai Untuk mereduksi Ingat di pelajaran kimia Kita belajar Kalau kamu memberikan Elektron Arti kamu melakukan Reduksi Jadi ketika si PGA ini Dia menerima elektron Dia tereduksi Setelah direduksi Dia membentuk Gap 3 Gap 3 Atau Kembali ke cycle Satu molekul keluar Keluar cycle Satu molekul keluar cycle ini Dia bisa membentuk Gula Ya Kan Kalau kamu lihat Molekulnya gap ini Kan dia memiliki Karbonnya 1,2,3 3 karbon saja Ya 3 karbon saja Tapi Gula itu memiliki 6 karbon Jadi C6, H12, O 6 Artinya Dalam satu molekul gap 3 Kamu bisa membentuk Setengah molekul Glukosa Ya Jadi setelah Setengah Satu, satu, setengah Dua, dan seterusnya Makin lama Makin numpuk Pelan-pelan Oke Kemudian Step ketiganya adalah Dari gap 3 ini Dia harus kembali Menjadi RUBP Ya RUBP ini Nah disini kembali Kamu harus menggunakan energi Maka dari itu Ada 3 ATP 3 ATP ini Digunakan Dipecah Untuk memberikan energi Kepada gap 3 Bentuk RUBP Dan terakhir RUBP ini balik Menerima CO2 Menjadi Rubisco Ya Dan cycle ini Terus berputar Oke Jadi kalau kita bisa lihat Di sebelah kiri Ada notesnya Elektron di reaksi terang Dan energi Dari pemecahan ATP Digunakan untuk mengubah CO2 menjadi glukosa Pasti ya Namanya reaksi gelap Dan reaksi ini Dikenal sebagai Reaksi Calvin cycle Atau Calvin-Benson cycle Ya jadi ada namanya Calvin cycle Atau Calvin-Benson cycle Sekarang kita lanjut Mengenai eksperimen Penemuan fotosintesis Kita ada 5 Nama 5 nama ini Ada 5 nama penemu Yang berkontribusi Dalam eksperimen fotosintesis Pertama kita punya Heals Heals reaction Jadi Heals ini Dia melakukan reaksi Membuktikan Kalau pemecahan Pemecahan air Hidrolisis itu Dari H2 menjadi O2 Membutuhkan cahaya Setelah dia pemecah H2 menjadi O2 H2O menjadi O2 Maka elektron yang Dilepas itu Harus diangkut Diangkut oleh Molekul yang Gampang Traduksi Zaman dulu Kita tidak Si Heals tidak tahu Harus menggunakan apa Tidak mungkin Dia juga belum tahu Ada kromosom Ada Ada Yubikinon Ada sitokrom Dan lainnya Zaman dulu Dia menggunakan Apa Oksilate Jadi besi Iga Oksilate Ada Iron 3 Oksilate Nah Dia menggunakan ini Kenapa? Karena molekul ini Dia bisa gampang Menerima elektron Seperti itu Jadi ketika misalnya Ada elektron Bisa diterima Si airnya itu Kan terus Memecah Terus dipecah Menjadi O2 Nah Semakin banyak elektron Yang diberikan Maka dari itu Banyak juga elektron Yang akan digunakan Di dalam fotosintesis Nah setelah itu Setelah Apa Eksperimen berlanjut Lama-lama kita tahu Kalau misalnya Ada banyak sekali Molekul-molekul Ada plastik kinon Yubikinon Siptochrome Dan lain-lainnya Yang akan berkontribusi Di dalam Proses ini Ini pelajaran Untuk Sebenarnya pelajaran untuk kuliah Biochemistri kuliah Jadi kamu tidak perlu menghafal sekarang Namanya seperti apa Tapi nanti di dalam pelajaran kuliah Setelah kamu belajar kimia Kamu lihat strukturnya mereka Strukturnya si pengangkut Elektron carrier ini Mengapa dia bisa disebut dengan Elektron carrier Kenapa dia bisa menyimpan elektron Di dalam strukturnya dia Seperti itu Oke Yang kedua Kita melihat eksperimen Yang dilakukan oleh Ruben Ruben eksperimen Dimana dia mempersiapkan Dua tabung Ada dua tabung Isinya sama-sama alga Tetapi perbedaannya adalah Dia menggunakan Molekul yang sudah dilabel Yang sudah dilabel Jadi ada hidrogen Ada air H2O H2O ini punya oksigen Kita biasa menggunakan oksigen Kan oksigen 16 Kita bisa mengganti Oksigen 16 itu menjadi Oksigen 18 Jadi oksigen apa Air yang 18 ini Disebut dengan Jusui air berat ya Itu sangat-sangat mahal Nah itu bisa digunakan Untuk mencari tahu Reaksi kimia macam-macam Nah sama seperti H2O CO2 punya oksigen Juga bisa diganti Jadi C18O2 Seperti ini ya Itu bisa diganti Nah pertama Eksperimen pertama Yang sebelah kiri Ketika dia menggunakan Air berat Kemudian dia menggunakan CO2 biasa Kemudian dilihat Apa Jenis oksigen Jenis oksigen yang keluar Jenis oksigen yang keluar Jenis oksigen yang keluar adalah Oksigen 18 Tetapi seandainya dia menggunakan Airnya air biasa Yang 16 Tetapi CO2 nya Menggunakan oksigen 18 Maka air yang keluar adalah Air Sorry Maka oksigen yang keluar Adalah oksigen Yang biasa Yang 16 oksigen Jadi ini menunjukkan Kalau misalnya Air Oksigen yang keluar Dari fotosintesis Itu berasal dari air Bukan dari CO2 Yang ketiga Ini mengenai Benson eksperimen Benson tadi ada Namanya di Calvin Benson eksperimen Dia menunjukkan Mengenai Urutan Urutan Reaksi terang Dan reaksi gelap Jadi sekarang Kalau kita baca notes nya Pertama Reaksi terang Berlangsung Tanpa membutuhkan CO2 Pasti ya Reaksi terang itu Tadi kita ngomong Tentang pemecahan air Menggunakan Sinar matahari Disini kita tidak Menggunakan CO2 Sama sekali Oke Kemudian produk Dari reaksi ini Adalah ATP Kemudian ada juga Elektron Yaitu NADPH Itu Menyerap CO2 Dan mengubahnya Di reaksi yang Tidak membentukkan cahaya Atau reaksi gelap Iya Jadi kalau misalnya Kamu lihat Grafiknya Kita punya grafik Di bawah Sebelum saya gambar Kita punya grafik Di Apa Sumbu X nya Kita punya waktu Waktu si Apa namanya Waktu Fotosintesis berlangsung Kemudian Sumbu Y Kita memiliki Jumlah CO2 Yang diserap Nah sekarang Kalau kita lihat Ada 3 bagian Disini Bagian pertama Adalah bagian gelap Bagian gelap Dan ada CO2 nya Bagian kedua Adalah bagian terang Tanpa CO2 Bagian tiga Adalah bagian gelap Dengan CO2 Jadi dia kayak Selang-seling Selang-seling Melakukan eksperimen Bagian gelap Pertama Bagian gelap Dengan CO2 Pertama Tidak ada CO2 yang diserap Ya tidak ada Reaksi Jadi dia akan Terus Terus Seperti ini Ya Kemudian Di bagian terang Dia nyalakan lampunya CO2 dimatikan Jadi kali ini Tidak ada CO2 yang diserap Juga sama saja Tetap Karena tidak ada CO2 Jadi tidak ada yang bisa diserap Yang ketiga Setelah reaksi terang Dia kembali Ke reaksi gelap Disinilah dia muncul Ada Penyerapan dari CO2 Dia naik Kemudian turun Seperti ini Jadi disini Dia pertama kali Naik Dia pertama kali Naik Menyerap CO2 Kenapa? Karena dia sudah Menyelesaikan Reaksi terang Jadi dia pertama Harus melakukan reaksi terang Dulu baru Pergi ke reaksi gelap Oke Jadi ini adalah Penemuan dari Benson Benson experiment Kemudian kita punya Emerson effects Dia menunjukkan Kalau misalnya Di dalam fotosistem Di reaksi terang Ada dua Ada dua fotosistem Fotosistem 1 Dan fotosistem 2 Sebenarnya perbedaan Fotosistem 1 Dan 2 Itu adalah Perbedaan Berapa panjang Gelombang Yang diserap Oleh satu Fotosistem tersebut Yang satu Menyerap 680 nanometer Yang satu Menyerap 700 nanometer Nah sekarang Kalau Emerson effects Efeknya dia Menunjukkan Kalau misalnya Dua fotosistem ini Bekerja sekaligus Maka Efeknya itu Bukan Satu tambah Satu sama dengan Dua Tetapi Bisa Memberikan Efek tambahan Jadi satu Sambah satu Sambah tiga Ketinggian yang ada Di sini Dengan yang ada Di sini Itu Bisa Dikasih lebih Jadi ada Enhancement effects Efek tambahan Yang diberikan Kepada Si sistemnya Terakhir Kita ngomong tentang Eksperimen oleh Calvin Calvin cycle Punya Calvin Nah Dia menunjukkan Kalau senyawa Pertama kali Yang dibentuk adalah PGA Yang tadi saya bilang PGA Phosphoglyceric acid Oke Nah Sekarang bagaimana Eksperimen yang dilakukan oleh Calvin adalah Seperti yang di kanan atas Kita punya Reaksi Tabung reaksi Seperti ini Di dalamnya ada Larutan alga Kemudian kita berikan Cairan Hidrogen karbonat Yang bukan mengandung CO2 Di sini Supaya dia bisa melakukan Fotosintesis Kemudian di atas Dikasih cahaya Kemudian Bagian atas Ada udara Bisa keluar Di bawah Dikasih udara Dan CO2 Seperti ini ya Setelah itu Dia akan hitung Waktu Jadi misalnya Setelah sudah masuk Dia hitung Satu menit Dua menit Tiga menit Empat menit Setiap menit Dia akan tarik Larutan ini Kemudian Dia akan Panaskan Di sini Panaskan Larutan di sini Sehingga Fotosintesis Akan stop Reaksi akan berhenti Kemudian Reaksi Cairan ini Akan dianalisa Melalui Banyak Sistemnya Banyak Dianalisa Dan Pada akhirnya Dia bisa menentukan Ada molekul apa Di dalam larutan ini Ada molekul apa Di larutan ini Nah Kesimpulannya Kita bisa mendapatkan Di sini Ini PGA Bahasa Jepang Inggris Rinsang Ini PGA Ini larutan Substance pertama Molekul pertama Yang dibentuk Adalah PGA PGA Fosfogisaric Aset di sini Kemudian Dia pelan-pelan Turun Setelah turun Mulailah dibentuk Thorinsang Apa sugar phosphate Di sini Yang kedua adalah Sugar phosphate Ya Setelah sugar phosphate Dibentuk Satu sampai peak Terakhir Sucrose dibuat Ya Ada gula Bisa dibuat Jadi pertama PGA dibuat PGA pelan-pelan Turun Kemudian Sugar phosphate Dia naik Dia turun lagi Sampai satu titik Mulailah keluar sugar Apa Sucrose Dia akan keluar Seperti ini Jadi kita punya Tiga jenis Tiga jenis Apa namanya Molekul Yang bisa dianalisa Seperti ini Oke Pokoknya yang paling penting adalah Pertama adalah PGA Ya Dari CO2 Ketika dia masuk ke dalam Rubisco Dia Berubah menjadi PGA Oke Fosfogisaric acid Itu yang kamu hafalkan Kemudian Mengenai Faktor penentu Fotosintesis Kita tahu Tumbuhan melakukan Fotosintesis Dipengaruhi oleh Banyak sekali faktor Dan faktor-faktor ini Kalau kita lihat Di setiap reaksi Akan berbeda Jadi pertama Kita mulai dari Di sebelah kiri atas Kita punya faktor Konsentrasi CO2 Semakin tinggi CO2 Semakin tinggi CO2 Tentu saja Kecepatannya Semakinlah Makin naik Tetapi itu tergantung Dari cahayanya Seandainya Cahayanya lemah Lain warna biru ya Cahayanya lemah Semakin tinggi Konsentrasinya Di satu titik Kecepatan yang akan Stabil Di bawah sini Ketika cahayanya terang Semakin tinggi CO2-nya Kemampuan dia menyerap CO2-nya Makin tinggi Tapi kecepatannya Akan stabil Di satu titik Jadi pasti Akan stabil Di satu titik Gak mungkin Dabila itu Oke Ini mengenai Cahaya dan CO2 Kedua Mengenai cahaya Dan temperatur Kita bandingkan Yang disini 0 derajat 10 derajat 20 30 40 derajat Celsius Nah Ketika terang Cahayanya itu Redup Jadi sebelah kiri Semakin redup Sebelah kanan Semakin terang Ketika cahayanya Dari redup Kita pelan-pelan Naikkan intensitasnya Kecepatan fotosintesisnya Akan naik terus Naik terus Tetapi Tetap saja Kalau suhunya 0 Dia batasnya sampai sini Kalau 10 Batasnya sampai sini 20 Batasnya sampai sini 30 Lebih ada 40 Turun Batasnya sampai sini Jadi memang ada batasnya Seperti itu Dan terakhir Mengenai suhu Ketika suhunya itu Naik 10 20 30 40 Kita bisa lihat Mana yang akan naik Kecepatan fotosintesisnya Akan Naik Seiring dengan Kemampuan Cahayanya Ketika cahayanya Seperti di B Ketika cahayanya itu terang Ketika cahayanya terang sekali Dia akan naik 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 Turun Tetapi kalau misalnya Ketika cahayanya redup Mau berapapun suhunya Dia tidak masalah Jadi A di sini Itu menunjukkan A di sini Ketika cahayanya redup B di sini Menunjukkan B di sini Ketika cahayanya terang Naik 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 Turun Oke Jadi yang mau saya jelaskan Mengenai faktor penentu fotosintesis adalah Kamu bisa membayangkan Kecepatan fotosintesis Itu seperti jumlah air Di dalam ember Kamu punya ember Seperti ini Ember ini Itu dibentuk dari Banyak sekali kayu Yang akan membentuk dindingnya Jadi kamu punya Faktornya cahaya Suhu CO2 Seandainya salah satu faktor ini Rendah Artinya dindingnya rendah Volume Maksimal volume air Yang bisa kamu tampung Itu cuma sampai situ saja Ya Kalau semuanya tinggi Kamu punya volume akan tinggi Tapi kalau misalnya Semuanya tinggi Tapi satu rendah Itu yang menjadi faktor penentunya Ya Jadi kalau misalnya Sahayanya bagus Suhunya bagus Tapi CO2nya tidak ada Tidak bisa Fotosintesis artinya Ya Jadi itu yang menjadi bayangannya Kamu bisa membayangkan Ember yang Bagiannya bocor Dari dinding seperti ini Oke Nah terakhir tinggal kita lihat Reaksi apa Dihubungkan dengan faktor apa Reaksi terang Pemecahan air Tentu saja dengan Cahaya Jadi semakin tinggi cahayanya Semakin intens cahayanya Semakin cepat Reaksi pemecahan air Kemudian Pemecahan air Dan pembentukan NADPH Itu ditentukan oleh suhu Dan Pembentukan ATP Juga suhunya Terakhir Siklus Calvin Ditentukan oleh suhu Dan CO2 Oke Jadi tiga faktor ini Sangat mempengaruhi Fotosintesis Terakhir kita akan berbicara Mengenai tumbuhan C3 C4 Dan CAM Jadi tadi kita ngomong Tentang tumbuhan Yang sebenarnya bisa digolongkan Sebagai C3 C3 maksudnya apa? Kita punya C Punya C itu karbon Karbonnya karbon 3 Apa karbonnya karbon 4 Kalau kamu perhatikan tadi Kita punya PGA PGA itu Itu C3 C3 arti kamu punya Jumlah karbonnya Tiga C Satu Dua Tiga Seperti ini ya Kamu bisa lihat Apa Molekul disini ya PGA ya Disini Satu Dua Tiga Tiga karbon Oke Nah sekarang Kalau misalnya kamu lihat PGA Di sebelah sini Dia akan Dari tubi PGA Kemudian dia berputar Menjadi gula Dalam Calvin Cycle Ini yang sudah pernah kita pelajari Selama ini Saya akan menjelaskan Dua jenis tambahan lagi Satu adalah C4 Tumbuhan C4 Nah bedanya dengan C3 Setelah dia menangkap CO2 Dia bukan menjadi PGA Dia bukan menjadi Senyawa Dengan Molekulnya 3 Tapi molekulnya 4 Disini Oksaloacetate Oksaloacetate Dan juga ini ada malet Jadi ini juga asam Asam Apel Ringgosang Asam apel Nah disini Dia disimpan sebagai asam apel Kemudian Ada seperti Busa-busanya Untuk mencegah Cycle-nya berlanjutan Cepat Jadi dia ada Semacam dindingnya Untuk melakukan Calvin Cycle Dia harus Mentransfer malat ini Kemudian dipecah Menjadi pirofat Melepas CO2-nya Baru Dia bisa berputar Seperti ini Jadi fungsinya malat ini Seperti Seperti Dengan Penyimpan CO2 Dia menyimpan CO2 Di dalam Tumbuhnya dia Sebagai malat Oke Bagaimana dengan CAM Tumbuhan CAM CAM Ini bayangannya Seperti tumbuhan kaktus Atau tumbuhan yang hidup Di daerah kering Jadi kamu punya Reaksi Fotosintesis Di CAM ini Dibagi menjadi Pagi dan malam Night and day Ya Kamu punya Pertama CO2 Di dalam reaksi yang malam Reaksi gelap ini Kamu bisa Menyerap CO2-nya disini Kemudian sama Seperti tumbuhan C4 Dia akan mengubah Menjadi Oksaloacetate Menjadi Dan jadi malat Ya Jadi oksaloacetate Dan malat Disini disimpan CO2-nya Tapi dia tidak bisa melakukan Dia tidak mau melakukan Fotosintesis disini Kenapa? Ketika Dia melakukan Fotosintesis ini Dia punya Apa Efektivitasnya tidak bagus Maka dari itu Dia menunggu Sampai pagi Kalau sudah pagi Malat disini Dia akan jalan Pecah menjadi CO2 Dan PEP Dan terakhir CO2-nya dipakai Untuk membentuk Gula disini Ya Jadi itu Yang membedakan Tumbuhan C3 C4 Dan M Oke Bagi kalian yang penasaran Kamu bisa mengecek Di internet Atau buku cetak kalian Lebih lanjut Mengenai perbedaan Tiga jenis tumbuhan ini Oke Baik Itu saja untuk Pelajaran fotosintesis Kali ini Saya akan ketemu kalian Di video berikutnya Terus Semangat belajar Bengkio Gambate kudasai Sayonara Berikutnya Ini Terima kasih.